Polresta Serang Kota menangkap Agus seorang tahanan kasus pembunuhan anak kandung dari tempat persembunyiannya di Gunung Prakarsa, Kecamatan Padaringjang, Kabupaten Serang, Bantan. Agus ditangkap oleh tim gabungan yang dipimpin Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Sovan Hermanto, Minggu 28 Juli 2024 malam. Agus diketahui sempat melarikan diri selama tiga hari dari rutan. Polisi bilang selama 68 jam pelariannya, Agus tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat. Taktik inilah yang membuat petugas kesulitan untuk melacak jejak Agus. Bahkan untuk lolos dari kejalan petugas, Agus menghindari tempat ramai dan memilih untuk menyusuri jalanan yang sepi. Tak berhenti sampai di situ, selama tiga malam Agus selalu berpindah-pindah lokasi istirahat, di daerah hutan dan perbukitan yang ada di wilayah Kecamatan Ciomas dan Padaringjang. Sebelumnya diberitakan bahwa Agus yang merupakan tersangka kasus pembunuhan anak kandungnya, melarikan diri dari rutan Polresta Serang Kota pada Kamis 25 Juli 2024 pagi. Agus diketahui memanfaatkan kelalaian dua petugas jaga ruang tahanan yang saat itu lengah dalam melaksanakan piket jaga. Terima kasih telah menonton!